Gegerkan Asia, back timnas Jepang. Malah ngomong gini, jelang laga timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Back Jepang mengaku, Hiroki Sekine khawatir soal pengumuman daftar pemain menjelang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, 2026. Sekine adalah back kiri yang bermain untuk Kashiwa Resol. Ia merupakan pemain timnas U-23 Jepang. Sekine menatap pertandingan Kashiwa Resol melawan Albi Rex Niigata. Ia bertekad untung tidak kalah dari lawannya. Hal itu diperkuat dengan pemanggilannya ke timnas senior Jepang Oktober lalu. Selama mengikuti latihan dengan timnas senior Jepang, ia mendapatkan nasihat dari pelatih Haji Memoriasu. Sejak kembali dari tim nasional, saya selalu sadar untuk tidak kalah dari lawan di depan saya. Saya benar-benar merasa standar saya telah meningkat, kata Sekine. Setimnas Jepang rencananya akan mengumumkan pemain untuk melawan timnas Indonesia dan Cina di pada Kamis, 7 November 2024. Sekine mengaku khawatir dengan pengumuman itu. Ia sadar bahwa standar untuk masuk ke timnas senior Jepang semakin meningkat. Saya sedikit khawatir, kata Sekine dikutip dari Nikan Sport. Saya pikir standarnya semakin tinggi, seperti tidak kalah dalam pertandingan satu lawan satu. Bahkan jika saya tidak berhasil, saya ingin terus berkembang. Saya tidak ingin terlalu bersemangat atau kesal karenanya. Ujarnya. Timnas Jepang memang diisi pemain-pemain berkualitas. Beberapa di antaranya bermain di luar negeri. Keeper Zion Suzuki bermain di Parma, Wataru Endo, Liverpool, Hidemasa Morita, Esporting Sepi, Kaoru Mitoma, Brighton & Hove Albion, Takumi Minamino, AS Monaco, Takefusa Kubo, Real Sociedad, dan beberapa nama lainnya. Saat ini Jepang memimpin klasmen grup C. Mereka akan melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Glorabungkarno, Senayan, Jakarta. Pada 15 November 2024. Setelah itu bertandang ke Cina pada Selasa. 19 November 2024. Timnas Indonesia membutuhkan kerja yang ekstra keras untuk kembali mengalahkan Jepang setelah terakhir kali mencatatkannya pada tahun 1989 alias 43 tahun yang lalu. Itu jadi momen terakhir skuad Garuda bisa menang atas Samurai Biru di Laga Internasional. Data-data dalam pertandingan ini dihimpun dari situs 11v11.com yang dipadukan dengan data yang disajikan oleh situs Novan Media Research. Situs ini memang banyak menyajikan data-data berkaitan sepak bola Indonesia di masa silam. Timnas Indonesia bakal menjamu Jepang dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Glorabungkarno, Senayan, Jakarta 15 November 2024. Jepang bakal menjadi tantangan tersendiri buat Shin Taeyong pada putaran ketiga kualifikasi ini. Pasalnya, Timnas Indonesia sebelumnya pernah dikalahkan Jepang saat ditukangi Shin Taeyong. Kala itu, Tim Merah Putih menelan kekalahan 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023 yang berlangsung pada 24 Januari lalu. Tak hanya soal kekalahan yang telah dirasakan mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut. Timnas Indonesia saat ini juga dalam situasi membutuhkan poin agar bisa memenuhi target finish di posisi 4 besar klasemen grup C. Saat ini, skuad Garuda berada di peringkat kelima klasemen dengan mengemas 3 poin, sama dengan Cina yang berada di posisi juru kunci. Untuk itu, laga melawan Jepang tak akan menjadi pertandingan yang mudah buat Tim Merah Putih. Shin telah memanggil 27 pemain terbaik Timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Kendati begitu, pelatih berusia 54 tahun tersebut tak bisa menutup mata bahwa dua tim lawan tersebut telah langganan tampil di Piala Dunia. Selain itu, saat ini Jepang berada di peringkat ke-15 dalam ranking FIFA. Sedangkan Arab Saudi di posisi ke-59. Oleh karena itu, mencuri poin dari Jepang tak akan mudah buat pelatih asal negeri ginseng tersebut. Kepada media Korea Selatan, Shin pun mengakui bahwa memang Jepang merupakan tim yang bakal sulit diatasi Timnas Indonesia. Mereka berada jauh di atas Indonesia. Tak hanya soal peringkat FIFA, tetapi juga kualitas Wataru Endo. Dan kawan-kawan memang berada di atas skuad Garuda. Untuk itu, Shin terang-terangan mengaku Jepang bakal sulit diatasi. Sebenarnya Jepang mempunyai kekuatan yang sulit diatasi. Ujar Shin Tae-yong sebagaimana dikutip bolasport.com dari media Korea Selatan, Sportskan, Rabu, 6 November 2024. Akan tetapi, sebagai juru taktik, dia menolak menyerah. Mantan pelatih Seongnam Ilwacunma tersebut mengaku tahu cara menghadapi Jepang nantinya. Shin mengatakan bahwa dia tahu cara menghadapi Jepang sejak aktif sebagai pemain. Namun, saya tahu bagaimana menghadapinya sejak masih aktif sebagai pemain. Kata Shin Tae-yong. Beberapa waktu lalu saat ditanya bolasport.com soal peluang melawan Jepang, Shin Tae-yong menekankan bahwa J-Azes dan kawan-kawan harus menjalani persiapan dengan maksimal. Hal ini karena dia ingin tim merah putih bisa meraih poin dalam laga melawan Jepang maupun Arab Saudi nantinya. Persiapan tim harus baik nanti? Tutur Shin Tae-yong sambil tersenyum saat menjawab pertanyaan bolasport.com di Garuda Store, SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2024. Tetapi memang faktanya Jepang dan Arab Saudi pastinya di atas kita dalam hal ranking FIFA serta prestasi juga. Tegasnya, Shin mengakui bahwa Jepang dan Arab Saudi memang sulit dihadapi. Akan tetapi, dia dengan percaya diri mengatakan tim besutanya harus bisa mendapatkan poin dari dua laga kandang pada November ini. Jadi kita harus melakukan persiapan yang jauh lebih sempurna dan baik. Tegas Shin. Bagaimanapun caranya, kita harus mendapatkan poin. Pungkasnya. Lini belakang timnas Indonesia akan ketambahan pemain berkualitas. Adalah Kevin Dix yang bakal bergabung dengan skuad Garuda apabila naturalisasinya selesai. Naturalisasi Kevin Dix telah disetujui oleh DPR. Beck berumur 28 tahun itu tinggal menunggu keputusan Presiden Kepres, pengambilan sumpah RI, dan perpindahan federasi. PSSI menargetkan Kevin Dix telah dapat membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 di Stadion Glora Bung Karno. Namun jika proses naturalisasinya bisa berjalan lebih cepat, Kevin Dix berpeluang debut dengan timnas Indonesia kontra Jepang pada 4 hari sebelumnya di Stadion Glora Bung Karno. Kehadiran Kevin Dix nantinya akan membuat lini belakang timnas Indonesia di atas kertas semakin kuat dan lengkap. Ia bakal membentuk trio dengan Mace Hilgers dan Jay Idzes. Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong kemungkinan masih akan mempertahankan formasi 3-4-3. Komposisi lini belakang yang kerap berubah diakini bakal menjadi tetap dengan kedatangan Kevin Dix. Namun trio Mace Hilgers, Jay Idzes, dan Kevin Dix masih membutuhkan waktu untuk penyesuaian. Pasalnya ketiganya memerlukan kemistri satu sama lain di lini belakang timnas Indonesia. Pelapis dari ketiganya di sektor belakang timnas Indonesia juga tidak main-main. Masih ada Justin Hoopner, Jordi Amat, sampai Rizky Rido yang bisa sewaktu-waktu dimainkan. Terima kasih telah menonton!